Hai hai teman-teman lanjut lagi bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan VBA Excel kita buka dulu file-nya yang sudah dibuat kemudian untuk membuka lembar editornya editor VBA-nya sudah saya jelaskan kemarin kita tinggal tekan Fn Alt F11 tinggal sampingnya aja nih bagian bawah kita klik ada dua ini bagian lembar Excelnya dan sebelahnya adalah untuk mengedit VBA sudah saya jisuh form ini yang sudah pernah dibuat itu bisa kita isi dengan tools toolsnya ini bisa kita tampilkan di view ada toolbox ini beberapa tools tools yang bisa membantu kita mengaktifkan dari use of form ini sehingga bisa bekerja sesuai yang kita mau di toolbox ini ada yang namanya label ada textbox ya kalau ditunjuk ada combo box ada listbox ada image ada list view ada pij-pij kalender terus creme common button jadi banyak sekali ya yang bisa kita gunakan toolbox ini yang kita bisa gunakan dan dimasukkan ke dalam use of form ini pertama saya akan coba tinggal klik klik saja untuk menampilkan label ini klik lalu kita taruh dalam use of form ini namanya label 1 captionnya juga sama ini label 1 ini label 1 kalau saya rubah namanya ini misalnya textbox maka judulnya juga berubah saya kita taruh di judulnya juga di caption ini berubah ini textbox label 1 ya tadi ya terus saya beri nama textbox di caption kalau mau nambah tinggal klik lagi taruh lagi ini label 2 kita rubah namanya jadi list list box bisa ditulis di propertiesnya atau bisa ditulis disini ya Nah berubah tuh label 2 nama kita judulnya listbox kemudian disini di toolbox ini ada lagi namanya textbox textbox ini fungsinya untuk menulis data yang mau kita masukkan kedalam sheet Excel kemudian ini textbox ya terus ada lagi combo box combo box ini fungsinya adalah untuk menampilkan kalau textbox hanya menampilkan satu baris dan satu kolom data sedangkan combo box ini bisa menampilkan beberapa baris data dan beberapa kolom data beberapa list data ya ini kemudian ada lagi ini combo box ini kalau sudah kita fungsikan kalau kita klik ini bisa kemudian ada lagi list box box ini fungsinya adalah untuk menampilkan beberapa data dengan beberapa baris dan kolom data terus ada juga list view ini namanya list view tampaknya penampakannya sama tapi fungsinya agak berbeda di list view ini sama seperti list box bisa menampilkan beberapa data dalam beberapa baris maupun kolom data tetapi list view ini punya kelebihan dimana dia bisa menampilkan data dan kita bisa atur rata kanan maupun rata kiri rata kanan ini maksudnya ketika kita menulis misalnya disini dua ribu 15.000 ini namanya rata kiri ya nih ini rata kiri kalau ini dibuat rata kanan maka dia nggak akan bagus tuh antara puluhan ratusan maupun ribuannya tapi kalau nominal uang dibuat rata kiri maka dia akan terlihat barisan antara puluhan ratusan maupun ribuan begitu ini bedanya ya antara list box maupun list view ini bisa dibuat lebih bagus tampilannya dibanding dengan list box kemudian ada lagi ini image image fungsinya untuk membuat untuk menampilkan foto kalau saya biasa menampilkan foto-foto produk yang saya jual menggunakan image sebetulnya bisa juga tampilan foto kita tampilkan di label di user form ini bisa tapi kayaknya lebih bagus terus saya tampilkan di image kemudian ada lagi Oh ya saya ada lagi satu browser disini belum ada nih Hai text box box yang belum ada maka kita tambahkan disini habis di tools kemudian pilih additional control terus kita pilih Microsoft browser di klik dulu ya terus kita oke nah disini sudah ada nih web browser web browser ini fungsinya nanti adalah untuk menampilkan saya klik dulu saya disini menampilkan biasanya saya menampilkan PDF PDF di dalam web browser terus kelebihan lain juga dia bisa menampilkan explorer ini explorer di Windows ya bisa ditampilkan disini terus dari web browser ini kita bisa langsung mengeksplor semua foto-foto kita file-file kita dan bisa klik langsung disini kalau tampil begitu ini beberapa tool box yang saya gunakan selama saya membuat aplikasi kasir cukup dikenalkan dulu nanti saya ulang lagi kalau text box hanya untuk mengetik data biasanya itu satu baris dan bisa juga untuk menampilkan data biasanya cuma satu baris satu kolom kalau ini beberapa baris satu kolom kemudian ini list box dan list view beberapa data dengan beberapa baris dan beberapa kolom list view kelebihannya dia bisa rata kanan bisa rata kiri sebetulnya list box juga bisa tapi dia membutuhkan program yang sangat rumit menurut saya kemudian image untuk menampilkan beberapa foto kemudian web browser ini untuk menampilkan pdf ataupun explorer explorer windows ini ya demikian beberapa tool box yang bisa saya jelaskan dan bisa dipakai nanti di userphone dalam membuat aplikasi kasir semoga bermanfaat terima kasih